Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film bertema penipuan yang bergenre black comedy yang dirilis pada tahun 2003 di Amerika Film ini berjudul Matt Stigman yang dibintangi oleh Nicolas Cage dan Sam Rockwell yang disutradarai oleh Ridley Scott Menceritakan tentang kisah seorang penipu yang mengidap Tourette Syndrome dan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder Sebuah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang untuk meredakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya Film ini berkisah tentang Roy Waller seorang pria penipu yang tinggal di Los Angeles yang mengidap Tourette Syndrome dan OCD Akibat gangguan mental yang ia miliki membuat ia menjadi sangat cemas dan cenderung berlebihan dalam segala hal Terlebih lagi dalam masalah kebersihan dan kebiasaan anehnya yang harus membuka tutup pintu sebanyak tiga kali Roy bersama dengan rekan kerja sekaligus anak didiknya Frank Mercer Bekerja sebagai konmen atau tukang tipu Mengoperasikan lotre palsu di mana sang korban harus membayar mahal sebuah produk murahan agar mendapatkan hadiah yang dijanjikan Padahal seperti yang kita ketahui bersama dari skema penipuan seperti ini Hadiah tersebut tidak akan pernah ada Tidak sampai disitu saja, mereka juga berpura-pura menjadi polisi yang mengusut kasus penipuan terhadap korbannya Sehingga korban tersebut semakin terpuruk karenanya Pada saat sedang menipu salah seorang korbannya inilah, penyakit Roy tiba-tiba kambuh Frank kemudian dengan segera mempercepat proses penipuan itu dan mereka berdua pun segera bergegas pergi dari rumah korban tersebut Sepulangnya di kantor, mereka berdua kemudian membagi rata hasil penipuan yang barusan mereka lakukan Frank kemudian menceritakan kalau ia mengenal seorang pengusaha sombong bernama Chuck Fresh Yang cocok untuk menjadi korban mereka berikutnya Selain itu, Frank juga menyarankan kepada Roy agar segera memeriksakan penyakitnya itu kepada seorang psikiater Sebelum pulang ke rumah, Roy seperti biasanya selalu mampir di sebuah supermarket untuk berbelanja Dan ia selalu saja membayar belanjaannya itu di kasir yang sama Seminggu berlalu, Roy kemudian mendatangi psikiater Dr. Harris Klein Seperti yang disarankan langsung oleh Frank kepadanya Pada saat konsultasi, Roy menceritakan tentang kecemasan yang selalu menimpa pada dirinya Ia juga bercerita kalau ia mengidap agorapobia Sebuah phobia yang pengidapnya tidak suka berada di luar ruangan Selain menceritakan tentang phobia yang ia derita, Roy juga menceritakan kalau dulunya ia ternyata sudah pernah menikah Dan pada saat mereka bercerai, mantan istrinya yang bernama Heather ini sedang hamil 2 bulan Meskipun begitu, Roy tidak tahu apakah anak tersebut sudah lahir atau tidak Dr. Klein kemudian memberikan obat kepada Roy dan menyarankan Roy untuk mencoba kembali berkomunikasi dengan mantan istrinya tersebut Pada malam harinya, atas saran dari Dr. Klein, Roy mencoba menelpon mantan istrinya Tapi karena saking gugupnya, Roy langsung menutup kembali telpon tersebut Pada sesi konsultasi berikutnya, Roy meminta tolong kepada Dr. Klein untuk mencoba menghubungkannya dengan mantan istrinya Sebelum pergi, Roy memberikan secari kertas bertuliskan nomor telpon rumah mantan istrinya tersebut Kesokan harinya, Dr. Klein menelpon Roy Dia mengabarkan kalau ia berhasil menghubungi mantan istrinya Dan mengetahui kalau Roy ternyata memiliki seorang putri berusia 14 tahun yang ingin bertemu dengan ayah kandungnya Singkat cerita, Roy dan putri tunggalnya bernama Angela itu pun bertemu di sebuah taman di dekat rumah ibunya Setelah 14 tahun, Roy akhirnya mengetahui kalau ia punya ahli waris atas seluruh kekayaan dari hasil ia menipu selama ini Angela menceritakan kalau selama ini ibunya selalu saja bercerita Kalau ayah kandungnya adalah seorang penjahat yang hobi keluar masuk penjara Tapi Roy membantahnya dan mengaku kepada Angela kalau ia adalah seorang pedagang barang antik Tak lama setelah itu, Roy mengantarkan pulang Angela Dan Angela menuliskan nomor telpon pribadi khusus miliknya di telapak tangan kiri ayahnya Roy dan Frank kemudian pergi untuk memantau Chuck Fraser Seorang pengusaha ekspor-impor yang akan menjadi target mereka berikutnya Setelah itu, Roy pergi ke bank untuk mengambil beberapa uang yang ia simpan di dalam safe deposit box miliknya Pada suatu malam, Angela datang secara mendadak ke rumah Roy karena bertengkar dengan ibunya Roy kemudian terpaksa mengizinkan Angela masuk dan menginap di rumahnya Ia kemudian meninggalkan Angela sendirian di rumah karena dia terburu-buru hendak pergi melakukan bisnisnya Roy bertemu dengan Frank di sebuah klub Di sini mereka melaksanakan sebuah rencana untuk menarik perhatian dari calon korban mereka Chuck yang juga ada di situ Sementara itu di rumah, Angela dengan bebasnya melihat-lihat dan mengacak seluruh isi rumah Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat tersembunyi Roy yang awalnya mengaku bekerja sebagai pedagang barang antik kemudian berterus terang kepada putrinya Kalau profesi sebenarnya adalah sebagai seorang seniman penipu Mendengar hal tersebut, Angela justru meminta kepada ayahnya untuk diajarkan salah satu trik penipuan Roy awalnya menolak Tapi setelah Angela merengek dan memaksa Ia dengan terpaksa mengajarkan salah satu trik yang biasa ia lakukan Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah laundry mart Dan mereka mencoba untuk menipu salah seorang ibu-ibu serakah yang sedang mencuci pakaiannya Aksi yang dilakukan oleh Angela tersebut ternyata berhasil Ia kemudian mendapatkan sejumlah uang dari wanita tua tersebut Tapi oleh ayahnya, uang tersebut diminta untuk dikembalikan lagi kepada wanita itu Roy dan Frank kemudian bertemu di sebuah ruang tunggu bandara Untuk mengatur rencana pertemuan sekaligus aksi penipuan mereka kepada Chuck Fraser Yang rencananya akan mereka lakukan pada hari Jumat lusa depan Setelah dari bandara tersebut, Roy pergi ke supermarket yang selalu sama saat ia ingin berbelanja Dan juga membayarnya di kasir yang sama pula Di momen inilah, Roy akhirnya berkenalan dan mengetahui kalau kasir tersebut bernama Kathy Saat Roy dan Angela sedang bermain bowling, Roy mendapat pesan dari Frank melalui pagernya Roy lalu menelpon Frank dan Frank mengatakan kalau Chuck, calon korban mereka akan pergi berlibur dalam jangka waktu yang lama Yang itu artinya mereka harus melakukan aksinya pada saat itu juga Karena terburu-buru, Roy terpaksa untuk melibatkan Angela dalam aksi penipuan mereka Tapi sebelum pergi ke bandara, Roy terlebih dahulu pergi ke bank Dan menambahkan akun cadangan atas nama putrinya untuk mengakses rekening bank miliknya Roy dan Angela kemudian tiba di bandara Dimana Frank dan Chuck sudah terlebih dahulu berada di sana Roy lalu ikut bergabung dengan mereka Dan tak lama setelah itu, Angela masuk dan mengalihkan perhatian Chuck Sehingga Roy bisa dengan mudah menokarkan koper milik Chuck Setelah dirasa berhasil melakukan aksi mereka Roy dan Angela pun bergegas menuju parkiran untuk pergi dari bandara tersebut Tapi ternyata Chuck menyadari aksi penipuan yang mereka lakukan Dan kemudian berusaha mengejar mereka sebelum pergi lebih jauh Beruntungnya, Roy dan Angela berhasil meloloskan diri Setelah lolos dari lubang jarum itu, Roy malah mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan Kalau ternyata Angela dulunya pernah terlibat dalam sebuah tindakan kriminal pencurian di sebuah supermarket Mengetahui hal tersebut, Roy tentunya sangat marah kepada Angela Karena bisa saja catatan kriminal yang dimiliki oleh putrinya tersebut Akan mengarahkannya kepada aksi penipuan yang selama ini ia dan Frank jalankan Oleh karena itulah, Roy memulangkan Angela ke rumah ibunya Dan meminta agar Angela tidak lagi menghubungi dirinya Tapi semenjak kepulangan Angela, fobia yang diderita oleh Roy semakin bertambah parah Terlebih lagi saat ia mengetahui kalau obat yang diberikan oleh dokter Klein ternyata hanyalah placebo Roy kemudian menemui Angela dan meminta maaf serta berjanji akan segera pensiun dari bisnis haramnya itu Setelah pulang dari makan malam bersama, mereka mendapati Frank dan Chuck sudah terlebih dahulu berada di dalam rumah Dengan kondisi Frank yang sudah babak belur Chuck menodongkan pistol ke arah Roy dan mengancamnya untuk mengembalikan uang miliknya Dan meminta bagian dari hasil bisnis haram mereka berdua Sementara itu, Angela pergi ke belakang mengambil pistol milik Roy yang ada di dalam patung anjing Saat Angela kembali, ia dengan penuh rasa gugup kemudian menembak Chuck hingga ia jatuh tersungkur di dekat Frank Frank kemudian memastikan kalau Chuck tidak akan selamat Beberapa saat kemudian, Roy menyuruh Frank dan Angela untuk pergi bersembunyi sampai situasi kembali normal seperti biasanya Saat Roy masuk ke dalam rumah untuk membereskan mayatnya Chuck, tiba-tiba Chuck hidup kembali dan memukul Roy hingga pingsan Beberapa hari kemudian, Roy terbangun di sebuah ruangan rumah sakit Di sini telah menunggu dua orang polisi yang bersiap untuk mengintrogasi Roy Polisi tersebut memberitahukan kalau Chuck telah meninggal dan Frank serta Angela menghilang Roy berkelit dan meminta untuk bertemu dengan dokter Harris Klein terlebih dahulu sebelum ia bersedia diinterrogasi Dokter Klein kemudian didatangkan atas permintaan Roy Dan dia diberi kata Sandy untuk mengakses safe deposit box miliknya yang ada di bank Dan meminta agar seluruh uang yang ada di dalamnya diserahkan kepada Angela saat putrinya tersebut berhasil ditemukan Roy kembali tertidur dan saat ia terbangun kembali, ia menemukan tidak ada satupun polisi yang menunggunya Ruangan tempat ia dirawat pun ternyata hanyalah sebuah ruangan palsu yang terdapat di atas atap sebuah gedung Roy kemudian pergi menuju tempat praktek dokter Klein dan juga menemukan kalau ruangan tersebut telah kosong melompong Dan lebih parahnya lagi, seluruh simpanan uangnya yang ada di dalam safe deposit box miliknya Telah raib digondol oleh penipu yang tak lain dan tak bukan adalah Frank Mercer, muridnya sendiri Ketika dia menyadari bahwa Frank telah lama merencanakan semua ini, Roy lalu pergi menuju rumah mantan istrinya untuk bertemu dengan Angela Dan fakta lain yang tak kalah mengejutkan Roy adalah ternyata mantan istrinya itu mengalami keguguran saat sudah bercerai dengan Roy Itu artinya gadis muda yang selama ini mengaku sebagai anak tunggal Roy adalah juga termasuk komplotan penipu kaki tangan Frank Mercer Satu tahun kemudian, Roy bekerja di sebuah toko karpet di mana Angela dan kekasihnya datang untuk berbelanja Roy lalu menyindir Angela yang ternyata adalah seorang wanita dewasa, bukan gadis remaja seperti yang ia kenal Angela kemudian berkata jujur tentang penipuan tersebut dan Roy pun memaafkannya Roy menganggap kalau saat ini ia lebih bahagia menjadi orang jujur dibandingkan hidupnya yang dulu Di akhir film kita akan diperlihatkan jika Roy sudah menikah dengan Kathy Kasir supermarket di mana ia biasa berbelanja yang saat ini sedang mengandung buah hati mereka berdua Dan film Matt Stickman pun berakhir Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai Sekian dulu video dari saya Jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini